Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirai. Untuk melayani Tuhan, Kepala Gereja melalui media, untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirai dan ratusan CD Kotba. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel Kabel Vision Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tiba saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, Bersama pendeta Bikman Sirai. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera sosial yang terkasih, kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan dalam topik besar kita yang baru. Binasa tanpa firman Allah. Susulnya, umat Israel diteriakkan oleh Hosea dalam jerit Allah yang menyayat hati. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Mari kita membaca di dalam Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Hosea 4 ayat keenam, demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran alamu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Sosoraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, amat sangat menarik sebetulnya apa yang dikatakan oleh Hosea. Dalam bahasa Inggris, kata pengenalan memakai kata no atau knowledge. Mengetahui atau pengetahuan. Jadi umatku itu binasa karena tidak berpengetahuan. Tapi pengetahuannya apa? Nah ini menjadi penting. Knowledge of God. Pengetahuan akan Allah. Sehingga dikatakan umat itu binasa karena tidak berpengetahuan akan Allah atau tidak mengenal Allah. Ini menjadi kengerian kesedihan yang sangat luar biasa. Karena bagaimana mungkin umat Allah tak mengenal Allahnya? Ternyata, ya dan terjadi. Ini menjadi kengerian yang sangat menyedihkan. Karena ternyata kita seringkali terjebak pada berbagai perangkat kehidupan dan hidup kita. Sama sekali tidak mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah artinya tidak berpengetahuan tentang Allah. Maka itu menunjukkan, saudara yang kekasih, betapa umat itu tidak bergairah belajar kebenaran. Betapa umat itu tidak bergairah untuk mengerti kebenaran. Betapa umat itu tidak bergairah untuk mengerti Allah. Mereka tidak mau tahu. Ini menyedihkan. Tapi memang itulah rupanya gambaran-gambaran orang Israel. Dan menunjukkan dengan segera gambaran gereja hingga masa kini. Karena gereja lebih suka fenomena-fenomena. Umat itu lebih suka. Ngelihat mujizat ini, mujizat itu. Nubuat ini, nubuat itu. Padahal berulang kali. Yesus maupun Nabi memperingatkan di perjanjian baru. Supaya kita jangan berkajang pada penglihatan. Memberi telinga. Padahal hal yang tampaknya seperti hikmat. Padahal itu hanya mengada-ada. Atau justru pekerjaan setan. Yang ingin menjumpir wadikan dan membuatnya semua menjadi mudah. Padahal Alkitab sangat lengkap. Final sehingga tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sangat jelas. Tapi selalu saja ada penambahan. Selalu saja ada pengurangan. Dan itu yang terjadi dalam gereja masa kini. Ironis. Jangan lupa Allah itu sumber hidup. Jangankan orang sakit disembuhkan. Orang mati dihidupkan pun urusan biasa. Tetapi Tuhan tak pernah mengajar kita untuk hidup mencari-cari itu. Dia menyuruh kita untuk mencari kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dia akan memberkati hidup kita. Itu janjinya. Nah saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula lah orang Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah diberikan peringatan. Bahwa mereka akan jadi kepala kalau. Mereka mentaati kendak Allah. Dan mereka hanya bisa mentaati kendak Allah. Kalau mereka tahu bukan? Celaka. Kalau gak tahu. Gimana mau taati? Itu sebab dalam usia diulang kembali. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Tidak mengetahui tidak berpengetahuan tentang aku. Kenapa? Apakah umat itu tidak mau tahu? Israel. Agak sedikit mending dari umat sekarang. Umat sekarang memang gak mau belajar Al-Kitab. Kalau baca nafsir juga seenaknya. Orang Israel, para pemimpinnya masih membaca tepat. Tapi tidak mau kebenaran itu. Sejak dulu kalah. Sudah biasa memutar-mutar ayat suci. Untuk kepentingan diri sendiri. Mereka dikritik oleh para nabi. Persis sampai sekarang. Sehingga umat selalu terombang ambing. Tak pernah bisa punya sikap. Karena memang tak pernah mau. Menginvestasi waktu belajar firman yang benar. Oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih. Mereka makin tidak mengerti apa yang menjadi kendak Allah sesungguhnya. Dan itu nanti terbukti ketika para alia taurat bersepakat. Untuk menyelipkan Tuhan Yesus Kristus. Padahal. Mereka mengutip nubuat-nubuat para nabi. Orang ngajus itu diberitahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Siapa yang beritahu? Para imam. Alia taurat. Itu jelas di Matius 2. Yesus akan mati menembus segala bangsa. Kayafas mengucapkan itu. Justru dalam rapat ingin menghabisi Yesus. Banyak mereka tanpa sadar menubuatkan yang benar. Yang memang ada di PL. Ironis ya. As a knowledge. Mereka tahu. Tapi mereka tidak mau itu. Mereka memodifikasi sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya banyak sekali alia taurat. Yang berkata hormatilah. Guru-gurumu ini alia-alia taurat ini. Lebih dari yang kau menghormati orang tuamu. Di mana ayatnya itu? Nah itu mereka tambahkan. Sehingga banyak orang berkata mereka tidak lagi mengurus orang tua mereka. Karena mereka sudah kasih makan ini itu. Atau kemudian lebih parah. Makan apa adanya. Atau bahkan gak kasih makan. Karena apa? Mereka sudah memberikan uang mereka ke gereja. Uang dikasih ke gereja. Orang tua diabaikan. Eh dan ya. Tetapi itu terjadi. Sampai sekarang. Banyak orang mau menunjukkan diri seakan-akan suci dan hebat. Tapi tindakannya amat sangat memalukan. Dan mereka berpikir itu benar. Inilah yang dikatakan oleh Hosea. Umatku binasa karena tidak mengenalku. Membuat ajaran-ajaran baru menurut ukuran mereka. Mau modifikasi ketetapan Tuhan yang bersifat final. Mengerikan. Itu terjadi. Oleh karena itulah dikatakan. Engkau tidak mengenalku. Karena engkau menolak. Pengenalan itu. Kenapa menolak tadi? Ya itu tadi. Mereka sudah tahu tidak melakukan. Itulah menolak. Membaca Alkitab. Hapalah Alkitab. Ternyata melangkarnya. Sampai sekarang banyak orang bangga sudah menjadi Kristen. Karena sudah baca 2, 3, 5, 10, 100 ribu kali Alkitab itu. Bahkan itu seringkali disaksikan menjadi ukuran. Bahwa saya tiap hari baca Alkitab sekian pasal, sekian pasal. Sudah baca Alkitab kejadian sampai wayu sekian kali. Entah apa hebatnya? Karena pertanyaannya sangat sederhana. Coba ceritakan isinya apa. Itu tindakan mudah. Belum lagi. Apakah sudah kau lakukan? Apakah hidupmu seperti Alkitab itu? Ternyata tidak. Membaca bola balik dan menghapalnya. Tak akan membuatmu masuk ke surga. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan. Tuhan masuk surga. Melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku. Membaca, tahu, menyelidiki, mengerti, dan melakukannya. Ini menjadi penting susur yang kekasih. Sehingga kita tidak menjadi asal dalam hidup ini. Tidak menjadi salah dalam hidup ini. Tapi kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan bagaimana melakoninya dalam kesarian kita. Oleh karena itulah orang Israel menjadi orang yang binasa. Karena mereka tidak mengenal Allah. Dan mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka menolak pengenalan itu. Menolak melakukan firman Allah yang mereka baca. Karena tidak cocok dengan hati. Tidak cocok dengan selera. Semua orang cari ayat Alkitab yang cocok dengan selera. Maka semua orang suka kebaktian. Kalau kotbanya pas dengan telinga. Saya dengan sadar harus memilih kotba-kotba yang saya harus jujur berkata. Banyak yang tidak suka. Karena banyak orang sangat suka didinabobokan. Banyak orang suka dengan puji-pujian palsu. Coba mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Risikonya terlalu berat. Bayarannya mahal. Tapi itulah kebenaran. Harus dijalani. Tak perlu kita gentar, tak perlu kita takut karena persoalan itu. Bagaimana menjalani hari-hari kita memainkan peran kita dalam kehidupan ini? Itu menjadi amat sangat penting. Jadi umat itu tidak mengetahui bukan karena tidak baca. Tidak mengetahui bukan karena tidak mengerti. Mereka tidak mengetahui karena tidak melakukan. Mereka memodifikasi sesuai dengan kepentingan dirinya. Itu yang ada. Alkitab memakai istilah engkau menolak pengenalan yang benar itu. Karena tidak cocok tadi sama diri. Diputar balikkanlah semuanya. Sudah sutara aku yang kekasih. Miris ya. Tetapi gereja masa kini dan orang-orang Kristen memang paling suka memodifikasi firman. Menghapal ayat yang cocok buat dirinya yang cocok dengan seleranya. Misalnya. Carilah. Akan ketemu ketok dibuka. Minta. Kamu dapat. Tapi tidak mau baca Yaakobus. Mungkin kamu sudah minta tapi tidak dapat. Karena kamu minta untuk awan nafsu. Tidak baca juga Matius pasal 7. Kalau yang tadi ayat 7. Mintalah diberi. 2, 1, 2, 3 nya. Minta diberi tapi ditolak Tuhan. Baca dong. Semuanya. Jangan cuma dikorting. Yang suka dihapal. Tapi tidak semua diperhatikan. Oh Tuhan Yesus berjanji. Mari yang letih-lesu dan berberan-beran datang padaku. Puji Tuhan. Janji Tuhan sangat indah. Nah itu pembohongan itu. Baca lagi ayat berikutnya. Karena itu koma. Jangan dititikan dulu di situ. Dan pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk kuringan adanya. Mau ditolong diberi kelegaan tapi memikul kuk. Waduh. Absolutly paradoks ya. Lah orang mau diberi kelegaan. Suruh mikul kuk. Tapi kalau di diskon ayat itu. Datang padaku. Aku memberi kelegaan lalu selesai. Kan enak nadanya tuh. Padahal ada kosnya. Memikul kuk artinya melakukan firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Kan orang yang hidup dalam firman Tuhan akan kuat menanggung segala perkara. Sudah sutera. Saya suka Alkitab. Karena berbicara sangat jelas. Final systematic. Tapi tolong jujur. Baca semuanya. Jangan sepotong-sepotong. Ya. Saya suka memperhatikan. Mendengar. Nonton di TV juga. Kadang orang berkotba. Katakanlah dari kitab Matius. Ketika dia memberi kesimpulan. Saya harus tersenyum kecut. Karena Matius tidak pernah bermaksud begitu. Artinya apa? Dia belum selesai menguasai kitab Matius. Tapi diambilnya bagian dari kitab Matius. Lalu dia kotba. Sehingga lain dari yang dimaksud si Matius. Karena belum baca semua. Belum ngerti. Tapi merasa sudah mengerti. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya begini. Rasa sudah tahu. Padahal gak tahu. Sehingga kemudian memilih-milih kalimat tadi. Lalu melakukan apa yang dia mau lakukan. Itu penolakan pada Tuhan. Jadi menolak Tuhan itu tidak sama dengan bilang. Aku gak mau percaya Yesus. Bukan. Kau dengar firmannya. Kau tahu itu. Tapi gak kau lakukan. Alkitab jelas bilang. Sangkal diri. Pikul salib. Ikut Yesus. Tapi kau gak mau. Kau menolak Tuhan itu. Alkitab sudah jelas bilang. Cari dahulu. Kerajaan Allah. Kebenaran. Semua ditambahkan padamu. Tapi kau janjikan orang. Kepala bukan ekor. Tapi gak pernah kau ngomong. Bisa ekor dan bukan kepala. Jangan didiskon. Ulangan 28 itu komplit dong. Jadi kadang-kadang disinilah kita melihat. Ada kengerian. Ada kesedihan. Yang mencekam. Karena firman Tuhan. Sudah menjadi barang kodian yang dipermainkan. Dimana engkau ada saudaraku? Ingat ya. Yang binasa itu umat Tuhan loh. Israel. Yang katanya bangsa pilihan. Yang katanya biji mata Tuhan itu tuh. Kok bisa ya? Ya bisa. Karena sebetulnya Israel sejati adalah yang mencintai firman Tuhan. Bukan karena dia bangsa Israel. Bukan karena darah dagingnya Israel. Bukan karena DNA-nya Israel. Bukan. Tapi yang betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang menjadi penting. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang dikatakan oleh Hosea. Menjadi peringatan penting. Karena Israel yang di utara memang adalah kerajaan yang menudahkan diri. Membangun dua pusat penyembahan berhala. Di Ephraim dan di Bethel. Menjadi kelakuan yang sangat menjijikan. Oleh karena itulah dikatakan oleh Tuhan. Konsekuensinya. Aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan ajaran alamu. Tuhan menolak. Mereka menjadi imamnya. Tapi memang banyak orang menawarkan diri. Menyebut diri hamba Allah. Mengerti kehendak Allah. Padahal hidupnya tidak seperti apa yang Allah kehendaki. Padahal sebetulnya lagi-lagi. Pohon dikenal dari buahnya. Amat sangat gampang. Tapi dasar umat pun berkepentingan. Karena umat pun suka berselubung. Sehingga mencari lah. Hal yang cocok dengannya. Ada satu orang bilang sama saya. Pak itu hamba Tuhan jahat sekali loh. Maka enggak akan ada umatnya itu. Tapi saya heran Pak ada aja yang ikut. Saya jawab sederhana. Orang jahat beragama. Ya carinya pendeta yang jahat lah. Ya mirip sama dia kan. Semua punya pasar. Eh tinggal kau hitung saja. Banyakan orang bayap orang jahat. Gampang itu. Silahkan kalau mau bersandiwara dan bermain-main di hidup ini. Tapi awas engkau akan menghadap alamu. Dan dia akan menolakmu. Itu mengerikan. Karena itulah mari kita berdamai dengan dia. Berdamai dengan diri ini. Menemukan kebenaran mencintainya sekalipun seringkali menyakitkan. Mencintai kebenaran sekalipun sering membuat kita terluka. Tapi kita harus hidup di sana. Oleh karena itu dia menolak. Untuk menjadi imamnya. Karena apa? Karena engkau melupakan pengajaran alamu. Lagi-lagi ingat ya. Melupakan pengajaran tidak sama tidak tahu. Tapi tidak mau tahu. Tidak mau melakukan itu loh. Dilupakan. Artinya diabaikan lalu bikin yang lain yang mau-maunya tadi itu. Itu yang menjadi mengerikan. Nah apa yang mereka lakukan mengakibatkan penolakan alam terhadap mereka. Hari-hari ini selalu orang geger dengan cerita. Dan saya seringkali jadi ditanya. Pak pendeta ini begini. Pak pendeta itu begitu apa mungkin. Mereka kan pendeta paham bah Tuhan. Saya masih bingung kenapa ada umat terlalu naib. Kalau sudah pendeta hamba Tuhan. Pendeta hamba setan pun banyak. Emang saudara pikir yang menyalibkan Yesus itu siapa? Pendeta. Bukan si Pilatus. Malah Pilatus mau membebaskan Yesus. Ditekan oleh para pendeta supaya disalibkan. Ahli Taurat dan imam. Ini fakta Alkitab saudaraku. Pilatus si kafir itu. Yang tak kenal Allah itu. Tidak menemukan kesalahan Yesus dan membebaskannya. Tapi lah Taurat imam Parisi yang suci itu. Malah berteriak. Tidak bisa salibkan dia. Saksi palsu pun mereka gitu. Itu fakta. Kenapa Anda kaget? Itu cuma menunjukkan betapa naifnya dirimu. Tak mengerti kebenaran itu utuh. Sehingga mengalami kebingungan ketengah mendengar ini dan itu. Pohon dikenal dari buahnya. Mestinya ketika sesuatu sebelum merebak dan menjadi isu yang besar. Sudara-sudanya sudah tahu. Gampang kok pohon dikenal dari buahnya. Mau dibilang tidak ya terserah dia. Tapi kehatian-hatian kita perlu kita bangun. Supaya apa? Jangan kita terlibat. Lalu kita kemudian juga ditolak Tuhan. Tapi kalau memang kau rasa hidup ini nyaman beragama dengan cara itu ya silahkan. Tapi kalau mau ber Tuhan cintailah kebenaran. Jangan tendeng aling-aling dan jangan pernah mendiskonnya suruh-suruh aku. Binasa karena tidak mengenal Allah. Sudah pasti. Karena kehidupan ada pada Allah. Binasa karena tidak mengenal Allah. Sudah pasti. Karena firmanya yang menghidupkan tapi diabaikan. Bahkan dimodifikasi untuk kepentingan diri. Kita perlu berani jujur pada diri kita. Belajar memahami kebenaran. Ada banyak orang suka dipuji-puji. Maka dia ada di satu tempat karena dia dipuji-puji terus. Padahal pujian itu menyesatkan dan mematikan dia. Sehingga dia tidak lagi punya kepekaan hati nurani. Karena yang dia tunggu ya itu. Itu rawan. Belajarlah menjadi orang Kristen yang sungguh. Hidup dalam kebenaran yang utuh. Lakukan apa yang Tuhan mau. Supaya tak bersalah di hari-harimu. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mesti kita pikirkan. Mereka tidak mengenal Allah karena menolak pengenalan itu. Tuhan menolak mereka menjadi imamnya. Karena mereka melupakan pengajaran Allah itu. Dan akhirnya risiko yang paling berat lagi apa dikatakan. Yang ketiga. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ingat yang pertama. Mereka binasa karena tidak berpengetahuan. Tidak berpengetahuan karena menolak Allah itu. Yang kedua. Allah menolak mereka menjadi imamnya. Karena mereka melupakan pengajaran Allah itu. Padahal banyak orang bilang. Eh jangan ajaran dulu. Ajaran dulu kayak Parisintar. Baca itu Alkitab. Tidak ada yang salah dengan ajaran. Si Parisintar ini yang salah. Ada ajaran tapi tidak melakukan. Nah ini Alkitab. Begitu Parisintar zaman Yesus pun penuh dengan kemunafikan. Dan konsekuensi ketiga. Ternyata bukan hanya mereka. Anak-anak mereka pun ditolak oleh Allah yang hidup itu. Sehingga saya yang berteriak dari Mesir. Anak kuku panggil. Untuk mengisahkan bagaimana perjalanan Israel dari Mesir. Kembali. Tapi ternyata mereka tidak belajar. Diberi tanah perjanjian. Mereka tidak taat dan melawan. Hanya tiga raja bersatu. Saul, Daud, Salomo sudah pecah dua kerajaan itu. Sungguh tidak tahu bersyukur. Tidak mencontohkan hidup sebagai anak Tuhan. Kemudian mereka terpuluk. Utara hancur di tangan Asur. Selatan hancur di tangan Babel. 500 tahun sebelum Kristus. Yesus datang. Israel menyalibkannya. Israel merdeka 1948. Tambah 500. 1948 tahun Israel terjajah. Ingat itu. 1948. Mana di negara di kolong langit ini dijajah selama itu? Cuma satu Israel. Yahudi itu. Tanyalah pada dirimu. Belajarlah sejarah itu. Ngertilah itu. Kalau itu bangsa pilihan kenapa sampai jadi begitu ya? Ternyata Yesus sendiri dalam banyak diskusi menjelaskan. Yang disebut Israel adalah mereka yang mendengar kata-katanya dan melakukan kehendaknya. Yang tidak itu hanya dianggap sampah. Dan bukan Israel. Sekalipun darah dagingnya asli Israel. Kami anak Abraham. Kata mereka. Tapi Yesus bilang bukan kau anak setan. Karena mau kau bunuh aku. Kalau kau anak Abraham kau dengar aku. Israel sejati. Yang mendengar suara Yesus itu. Sayang. Sampai sekarang 2000 tahun kemudian. Kita mengulangi tragedi yang sama. Kita berjibaku dan ribut urusan fisik belaka. Tak memahami makna rohani yang semestinya. Yuk belajar yuk. Supaya kita jangan jadi binasa. Cintailah firman ala itu. Gali dan mengerti. Bukan hanya membaca. Tetapi awas jangan berhenti. Lakukan dalam kehidupanmu tanpa perubahanmu yang nyata. Tak bisa dibantah orang di sekitar hidupmu. Maka engkau sudah mempunyai hidup itu. Tuhan akan mengasihimu. Karena kau taat pada perintah-perintahnya. Camkanlah. Pikirkanlah. Jalanilah hari-harimu. Bergairalah untuk cinta kasih Tuhan. Dan biarkan hidupmu. Menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Yang memuji dan memuliakan namanya. Bukankah itu sangat indah? Awas. Jangan engkau binasa. Karena tak mengenal Allah. Tapi hiduplah. Karena pengenalan akan dia. Nikmatilah hidup di dalam dia. Dengan hidup terus berbuah. 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 Buah. Buah. Memuliakan nama Allah. Oh. Itu menjadi amat sangat indah. sesuatu yang kekasih. Jalani hari-harimu menangkan perkelahianmu. Supaya pertempuran itu sungguh menjadi pertempuran yang kau menangkan di hidupmu. Selamat mencintai firman Tuhan menyimpan dalam hati. Dan melakukannya dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami berterima kasih untuk firman hidup. Ya Allah kami. Ajarilah kami di hidup kami. Mengenal firmanmu dengan benar. Menta hati sepenuh hati kami. Mengabdikan diri kami. Ya Allah kami. Supaya hidup kami berkenan kepadamu untuk puji hormat bagi namamu. Kami naikkan doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur berterima kasih. Kepada ala Bapaknya dengan pertolongan pengajaran roh kudus. Ala kami yang Esa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sirek. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA. Dalam melayani melalui doa, daya dan dana. Silahkan menghubungi kami melalui telpon 021-392-4229. E-mail di PAMA underscore yayasan at yahoo.com PAMA underscore yayasan at yahoo.com Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.